Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang soal cerita kecepatan Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Mari kita baca soalnya Jarak rumah indah ke sekolah adalah 720 meter Indah mengendarai sepeda dengan rata-rata kecepatan 36 meter per menit Berapa menit indah untuk sampai ke sekolah? Nah, sekarang apa yang sudah diketahui? Yang diketahui adalah jarak Jarak rumah indah ke sekolah Yaitu 720 meter Berarti jarak adalah 720 meter Kemudian indah mengendarai sepeda dengan rata-rata kecepatan 36 meter per menit Berarti 36 meter per menit itu apa? Ini adalah kecepatan Berarti kecepatannya sudah diketahui ya 36 meter per menit Nah, sekarang Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah Berapa menit indah untuk sampai ke sekolah? Berarti Kalau berapa menit berarti Waktu Waktunya yang ditanya Nah, sekarang Mari kita jawab Rumus waktu adalah Rumus waktu itu Adalah Jarak Dibagi Kecepatan Jadi Per itu Dibagi ya Jaraknya Tadi sudah tahu 720 Per Kecepatannya Adalah 36 Jadi Waktu yang dibutuhkan Untuk indah sampai ke sekolah adalah 720 Dibagi 36 Nah 720 Kalau dibagi 36 Hasilnya adalah 20 Jadi Lama indah untuk sampai ke sekolah adalah 20 20 apa? 20 Menit Jadi Satuanya bisa dilihat disini Meter Menit Baiklah Agar lebih jelas Kita kerjakan Satu soal lagi Mari kita baca soalnya Jarak kota A Ke kota B Adalah 150 Kilometer Bayu Naik bus Dari kota A Pukul 06.30 Dengan Kecepatan Rata-rata 60 Kilometer Perjam Pukul Berapa Bayu Tiba Di kota B Yang diketahui Adalah 150 Kilometer 150 Kilometer Itu apa? 150 Kilometer Adalah Jarak Berarti Jaraknya Adalah 150 Kilometer Kemudian Berangkat Pukul 06.30 Dengan Kecepatan Rata-rata 60 Kilometer Perjam Berarti 60 Kilometer Perjam Itu apa? 60 Kilometer Perjam Itu Kecepatan Berarti Kecepatannya 60 Kilometer Perjam Nah Jarak Sudah tahu Kecepatan Sudah tahu Kemudian Apa yang ditanya? Yang ditanya Adalah Pukul Berapa Bayu Tiba Di kota B Berarti Waktu Baiklah Sekarang Kita Jawab Nah Sebelum Menjawab Kita cek dulu Satuannya Satuan Jarak Sudah sama Kilometer Satuan Waktu Jam Sekarang Kita jawab Yang ditanya Adalah Waktu Berarti Rumus Waktu Adalah Waktu Adalah Jarak Dibagi Kecepatan Jadi Sebaiknya Kita hafal Rumus Untuk mencari Jarak Rumus Untuk mencari Kecepatan Rumus Untuk mencari Waktu Jarak 150 Dibagi Kecepatan Per Per Itu Sama Dengan Dibagi Kecepatannya Adalah 60 Berarti 150 Per 60 150 Kalau Dibagi 60 Hasilnya Ini Tidak Bulat Tapi Dalam Bentuk Pecahan Pecahan Campuran Maka Langsung Saja Kita Sederhanakan Kalau Pada Satuan Pada Pembilang Ada Nol Kalau Pada Satuan Pada Penyebut Ada Nol Maka Hilangkan Saja Satu Satuan Pada Pembilang Satu Satuan Pada Penyebut Nol Maka Akan Ketemu Bentuk Yang Lebih Sederhana Jadi 150 Per 60 Sama Dengan 15 Per 6 Ternyata Atasnya Lebih Besar Karena Atas Lebih Besar Daripada Bawah Maka Ini Bisa Dijadikan Pecahan Campuran 15 Per 6 15 Kalau Dibagi 6 6 Dapat Berapa 15 Kalau Dibagi 6 6 Dapat 2 Ada Sisanya Sisanya 3 Jadi Bentuk Pecahan Campurannya Adalah 2 3 Per 6 Nah 2 3 Per 6 Ini Bisa Disederhanakan Dengan Cara 3 6 3 Jadi Memperoleh Hasil Yang Lebih Sederhana Yaitu 2 1 Per 2 Waktu Yang Dibutuhkan Bayu Untuk Tiba Di Kota B Adalah 2 Setengah Jam Nah 2 Setengah Jam Itu Sama Dengan 2 Jam Lebih 30 Menit Karena Yang Ditanya Adalah Pukul Berapa Bayu Tiba Di Kota B Berarti Waktu Dia Berangkat Yaitu Pukul 0 6 30 Ditambah 2 Jam 30 Menit Nanti Ketemu Tibanya Waktu Di Kota B 0 Ditambah 0 0 3 Ditambah 3 6 6 Ditambah 2 Hasilnya Adalah 8 Berarti Tiba Tiba 8 60 Tapi 0 9 Tepat Jadi Bayu Tiba Di Kota B Pukul 9 Bagaimana Cukup Mudah Bukan Soal Cerita Tentang Kecepatan Baiklah Banyak Banyak Latihan Agar Kalian Semakin Paham Oke Cukup Sekian Dari Kak Sarah Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa